Hai ya bantuan hari ini hari Rabu November 2023 di kawasan Rawa Buntu Serpong kota Tangerang Mas Watan itu sudah berubah dan sudah fix seperti ini akhirnya datang kekejarnya aja BPN juga tidak bisa komilik karena begitu mendengar dari kepolisian akan ada pengukuran komilik saja tetap tetap seperti itu yang disampaikan oleh bahasa yang kemarin oleh Pak Anik, Broho dan pemerintahan BPN seperti itu tanya mungkin dari Polres kemarin yang Pak Anik, Broho dan pemerintahan BPN seperti itu tidak bisa diukur kalau tidak berdasarkan data ini tidak bisa diukur kalau tidak berdasarkan data ini tidak bisa diukur kalau tidak berdasarkan data berjalan berjalan terlihat tidak anda tidak jalan jalan yang tapi tamu jalan Saya tanya Bapak, sekarang saya tanya pengukuran jalan, pengukuran jalan, legalisat jalan, ini gak ada, fungsi jalan, fungsi jalan lho, fungsi jalan itu dari masyarakat, ini gak bisa diukur, ini gak bisa diukur, ini pengukuran jalan ini, pengukuran jalan lho Pak, pengukuran jalan itu pemerintah legalitas, tapi fungsi sosial, Lho, tanahnya legalitas, tapi salah ngukur gimana ceritanya, Makanya, silahkan itu gak tau, betul, betul, cuman kan dari gambarnya, Dari gambarnya, Bapak tidak mendatangkan Biasa 1.45, tapi berdasarkan pengecekan dari berita acara 15.22, jadi seperti itu kok, Lho, Bapak tanyanya lagi yang di atas sana, bukan legalitas jalan, Ada di 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 jalan, pengukuran batas-batas itu, Bapak ada legalitas jalan lho, dari tadi videonya terus tuh, Gak boleh, gak boleh, gak boleh, Bapak ada legalitas jalan lho, dari tadi, Gak boleh, gak boleh, Gak boleh, Gak boleh, Kenapa ada yang mancing? yang baik Hai hei Saya memang merekam ya, saya merekam semua dialog tersebut, perdebatan tersebut, ya tiba-tiba HP saya dirampas gitu. Saya sampai shock, kaget, jujur saya kaget banget, handphone saya dirampas dan ini pertama kali saya alami handphone saya. Ya dari kelurahan dan kecamatan hadir, menanya staffnya aja di Dami Bimpinan di lokasi. Ya jadi hari ini kita inginang sama pihak pendidik dari korek tanggung soalan, jadi agendanya itu sebenarnya untuk pengukuran. Adapun kami mewakili warga hari ini yang akan dihadiri juga oleh pihak kecamatan dan juga dari suhak BPN tentunya yang akan melakukan pengukuran. Nah cuman memang ya hari ini kita anggap sih kesimpulan kami adalah kita nemui deadlock jalan buntu gitu. Kenapa? Karena pengukuran yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan. Mestinya sebelum pengukuran dilakukan, si pemilik lahan itu sudah bisa menentukan batas-batasnya. Hari ini mereka seolah-olah dipaksa untuk melakukan pengukuran berdasarkan keinginan si pemilik lahan 145. Yang notabene-nya sebenarnya batas yang dianggil itu adalah batas yang merupakan jalan tadinya. Jalan gang desan. Nah terus ada beberapa kan sama Indonesia.